Halo semua tukang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan channel Andai Tukang pada kesempatan kali ini kita akan membuat jendela dan kusen aluminium lagi ya pada video sebelumnya kita sudah membuat jendela aluminium, tapi kali ini bahannya berbeda ya bahannya kali ini menggunakan casement 3 profil sebelum kita lanjutkan saya menghibur bagi sobat tukang semua yang baru menemukan channel Andai Tukang ini untuk menekan tombol subscribe, tombol like dan tombol lonceng semoga video ini nanti bermanfaat selamat menyaksikan oke sobat tukang bahan-bahan yang kita gunakan dalam membuatan jendela dan kusennya ini ya untuk kusen kita menggunakan 3 in ya warna putih dan untuk jendela kita menggunakan casement 3 profil ya dan untuk aksesoris dengan menggunakan engsel casement 3 profil panjangnya kira-kira ya 14 cm atau 20 cm bisa dan untuk kancingan kita menggunakan ram buncis sobat tukang ini apa kusen sudah kita pasangi spigot ya untuk merangkai dengan antara tiang dengan ambang ya untuk ambang atas kita utuh ya tidak kita potong untuk ambang bawah kita jadikan dua dan untuk tiang tengahnya kita potong pas ambang atas itu ya jadi untuk tingginya 120 kira-kira ambang atasnya kita kurangi 7,5 cm ya untuk lebarnya 140 kira-kira nanti jadinya ambang atas itu sekitar 132,5 ya dengan tiang 120 kita kurangi setengah cm jadi 119,5 itu pemotongannya dan untuk ambangnya kita bagi dua saja ya antara kira-kira ya 64,5 untuk ambang bawahnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sebuah tukang ya untuk rangka kusennya sudah kita rakit ya dan sudah jadi untuk rangka kusen ini kita untuk baut yang kita gunakan adalah baut 6x3x8 atau baut jebel untuk biasanya itu penggunakan bur matapur ukuran 3 mili ya untuk menggunakan itu dan untuk lainnya seperti pakuripet ya kita menggunakan ukuran 4x 4x40 atau 4x35 oke sobat tukang setelah kusen jadi ya kita akan membuat daun jendelanya ya untuk daun jendela ini kita menggunakan casement 3 profil ya terdiri dari stopper bahan jendela dan tutup jendela kira-kira harganya untuk jendela casement 3 profil ini per batangnya untuk 1 set itu 3 jenis itu kira-kira Rp350.000 untuk per batangnya 1 set complete ya dan juga kita nanti menambahkan karet tatapan atau karet serinya 606 ya untuk pada daun jendela dan untuk stoppernya selamat menikmati selamat menikmati oke sobat tukang setelah tadi apa ya rangka kusen sudah jadi kita akan membuat atau memasang stoppernya ya untuk stoppernya ini ukurannya menyesuaikan menyesuaikan plong kusen ya untuk stopper ini kita akan rakit dulu ya jadi tidak langsung kita tembakan pada kusen kita rakit dulu saja dengan menggunakan speaker dan menggunakan paku ripet ya jangan lupa kita kita tambahkan karet tatapan seri 606 itu tadi selamat menikmati 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 sobat tukang ini stopper sudah kita rakit ya dan sudah kita masukkan ke dalam kusennya tapi belum kita bawa ada soalnya nanti kusen ini pas waktu kita membaut ke tembok stopper ini akan kita lepas jadi bautnya itu untuk yang ke tembok itu nanti di dalam stopper ya jadi tidak kelihatan maka dari itu stopper ini kita rakit dulu ya dan nanti langsung bisa kita rakit dengan jendelanya dan untuk selanjutnya kita akan memotong daun jendela ya dengan ukuran plong stopper oke sebuah tuang ya untuk pemotongan daun jendela ini kita dari plong stopper ya untuk tingginya kita kurangi 1 cm ya minimal dan paling banyak 12 mm dan untuk lebarnya juga sama kita kurangi 1 cm minimal ya minimal 1 cm atau 12 mm ya paling banyak ya untuk speleng engsel ya untuk pemotongan daun jendelanya ini selamat menikmati 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 selamat menikmati